Intro Oke guys, sekarang lanjut lagi Ini sekarang gue lagi mau nyari makan siang di Jombang Nah ini memang ada salah satu yang viral juga Jadi di sekitaran ini, masyarakat sekitar sini tuh bisa makan di warung gratis Jadi katanya semua masyarakat di sekitar sini tuh boleh datang kesini makan gratis dari pagi sampe malap Jadi gue pengen cobain karena gratis Yaudah kita coba cek deh, emang bener gratis apa gimana sih? Coba kita cek Barusan Pak Masudin bilang ke saya, itu silahkan kalau mau nyendok sendiri Jadi nih saya boleh pak? Suma boleh, sepuasnya Oke di rumah sendiri ya Di sendok gitu Aku mau makan pecel lah Pecel kayaknya lucu deh Pecel lebih enak, itu nanti dikasih kuat Kuat awam dikit ya? Iya Ini lucu juga sih, coba aja lah Pak ini pecelnya segera Mbak, ini warung gratis ini udah berapa lama mbak? Ini warung gratisnya sudah 4 kali buka Oh 4 kali buka Maksudnya sudah berapa tahun gitu mbak? Baru satu bulanan Oh baru satu bulanan ini Kalau yang di Jombang itu sudah 3 bulan Oh, sejujurnya baru kita buka Oh yang ini lebih baru? Iya, kan beda-beda Masuk Pak Eko Masuk Sekolah patah sekarang Masuk Pak Eko Masuk Pak Eko Yo guys Balik lagi sama gue Reni Martin Jadi sekarang gue lagi ada di Jombang Jadi gue lagi ada acara di Surabaya Terus akhirnya gue mutusin Pengen nyoba ke Jombang Karena gue belum pernah di Jombang Nah, terus Setelah perjalanan Gue denger-denger banyak dari orang Katanya Di Jombang ini ada sesosok Beliau ini adalah pakar syaraf telinga Jadi beliau ini katanya bisa Menyembuhkan Atau mengobati orang-orang yang tuna rungu Temen-temen Wah, gue langsung amazed banget nih Kaget Pengen tau Nah, akhirnya nih guys Kita sekarang sampai di pondoknya beliau Nah, gue kepo juga Sama keponya kayak kalian Gue pengen tau Metode seperti apa sih Bener-bener gak sih Yaudah Makanya kita langsung aja masuk ke dalam Ikuti terus Oke, guys Sekarang gue udah nyampe nih Nah, ternyata Di dalam sini lagi ada acara nih Ini acara gede-gedean kayaknya Ini mungkin Mereka ini Salah satu pasien-pasiennya Dari Bapak Masudin ini Coba kita dengerin ya Pak Masudin lagi ngapainnya Setelah berobat Oh, selamat sore Mas Rambut Ini Ini Pernah apa ya? Pak Bili saya Pak Bili Bili juga Apa? Apa? Yo, guys Sekarang Wah, ini seperti yang kalian bisa lihat Gue lagi ada di pemancingan Ini beda sih Kalau di Jakarta Mayang di Jombang Kalau di Jakarta kan Sumpah ya Dia halangi Sama bangunan-bangunan Nah, ini kalau di sini Tuh, itu view-nya Sawah-sawah hijau Asri banget Dikelilingi sawah jagung Dan lain-lain Dan ini tenang banget Jadi ini enak banget Melepas kepenatan Dari kota metropolitan Dan Hari ini gue mau Coba ngajarin Adik gue yang kecil nih Memancing Walaupun gue juga gak jago Jago banget mancing Tapi kita lihat Semoga gue dapet ikan ya Oke, Jip Kamu mau mancing? Sip Oke, sekarang kita mau masuk upan Oke, Jip Tep, 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 Tep Tep, 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 Tep Yuk, Yuk Tep, 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 Tep Tep, 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 Tep Tep, Tep, Tep Wuuuuh Dapet nih Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya Oscar de la Hoya Itu apa kak? Wih, gede juga nih Eko Mancing! Ya, itu dia Wah, ini kalau kalian gak tayang di infotainment Sebenarnya udah setengah jam nih Kita nunggu nih Tapi karena udah cepet banget nih Langsung Dapet nih Wah, ini pas banget lagi Enak banget Apalagi Tuh, view-nya sunset ya kan Tenang lagi Jadi kita bisa enak tuh Cip Sini dulu kamu Nih, liat nih Ini Gue gagal Tiga kali Pertama dilempar Umpannya kok gak ada umpannya Begitu ditarik Umpannya kosong ya Cip ya? Iya Umpannya gak ada ya? Atau baru dilempar ya? Terus tiba-tiba lempar lagi Abis lempar lagi Kok gak ada yang makan-makan umpannya pak? Ampah akhirnya abis-abis juga umpannya Akhirnya sekali lagi Dapet lah ini Nih, gue gak tau ikan apa nih ya? Itu ikan dorang kali kok Nah, ikan dorang Ikan mas Oh, ikan mas Masa ikan mas? Gari mana masnya? Ikan masnya soalnya udah ini Terkontaminasi dikit Oke Bye